yo halo my bro kembali lagi nih bray di channel surat kabar bersama Joni nih bray nah pada kesempatan kali ini Joni akan membahas topik yang sangat menarik nih bray ini adalah budidaya pertandingan minapadi nih bray nah bagi kalian yang belum tau seperti apa budidaya minapadi nah jangan di skip jangan di close nah silahkan lihat video ini sampai habis nih bray karena ini minapadi ini sangat bagus gitu loh nah langsung saja daripada Joni banyak bicara di awal inilah penjelasan mengenai minapadi keugulan dan kerugiannya nih bray nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teknik menanam padi dengan metode minapadi mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pertanian minapadi nih bray pertanian minapadi adalah merupakan sebuah teknik budidaya padi dengan memanfaatkan ikan dalam satu kawasan atau satu area perairan yang sama teknik ini merupakan solusi dalam mengatasi krisis pangan dan meningkatkan hasil produksi padi pada lahan sempit imra nah ini tentang keunggulan pertanian minapadi teknik menanam padi dengan metode minapadi memiliki keunggulan yang cukup banyak salah satu keunggulan dari metode ini adalah sistem budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan selain itu sistem minapadi juga dapat menghemat penggunaan air hingga 60% 60% lho kan banyak sekali gitu ya kan nah dan tidak memerlukan pupuk kimia sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan wow ini mantap sekali gitu ya kan karena ini tidak menggunakan pupuk kimia gitu loh kenapa kok sampai bisa? wah kita lanjut saja gitu ya kan nah keunggulan lainnya adalah hasil produksi padi yang lebih maksimal dan kualitas yang lebih baik dengan adanya sperma ikan yang tercacer di media tanam dan kotoran ikan yang dapat memupuk tanaman niberai nah jadi pupuk yang diperlukan tanaman itu salah satunya dari kotoran yang dikeluarkan oleh ikan ini niberai wah ini apa ya istilahnya bagus sekali sih ya kan maka pertumbuhan padi akan lebih cepat dan produksinya akan meningkat niberai selain itu teknik ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani karena mampu meningkatkan produksi padi sekaligus menghasilkan ikan sebagai sumber penghasilan lain niberai dari ikan-ikan yang kita taruh di minapadi seumuran 3 bulan 4 bulan bisa kita jual dengan kita hasilnya ya memuaskan untuk kita kemandirian pangan dan pendapatan nah pertanian minapadi ini dapat meningkatkan kemandirian pangan dan pendapatan petani niberai diversifikasi tanaman dan hewan dapat memberikan sumber pangan dan pendapatan yang lebih stabil sepanjang tahun nah ini mungkin bisa menjadi referensi buat kalian yang biasanya menanam padi ya kan nah karena kita tahu sekarang harga padi juga kadang terlalu turun apalagi harga pupuk yang semakin hari semakin meningkat gitu loh dalam beberapa kasus pertanian minapadi dapat memberikan ketahanan terhadap perubahan iklim karena sistem yang lebih beragam dan sangat kuat niberai ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan pesticida dan pupuk kimia serta memanfaatkan hubungan simbiosis antara berbagai komponen sistem pertanian minapadi dan derung lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan niberai seperti hanya dengan teknik budidaya lainnya teknik penanaman padi dengan metode minapadi ini juga memiliki beberapa kelemahan atau kerupian niberai pertama dibutuhkan modal yang cukup besar untuk membuat kolam atau wadah ikan dan padi beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga terkadang memerlukan waktu yang lama niberai selain itu pemeliharaan dan perawatan sistem minapadi yang tepat juga dibutuhkan agar menghasilkan produksi padi yang optimal jadi untuk perawatannya itu jauh lebih ekstra daripada menanam padi pada umumnya nah kerugian lainnya yaitu adalah kemungkinan wabah penyakit yang dapat menyebar melalui perairan dan mempengaruhi kesehatan ikan dan tanaman jika terjadi hal tersebut diperlukan pengobatan yang tepat dengan biaya yang tidak sedikit selain itu perubahan iklim yang tidak dapat tentu dapat mempengaruhi tingkat oksigen dalam perairan yang juga berdampak pada pertumbuhan ikan nah jadi karena memang ini yang dibudidayakan bukan hanya padi tetapi juga ikan jadi langsung budidaya dua jadi perawatannya jauh lebih ekstra pastinya yang pertama kita lihat perairannya juru perairan kalau memang bagus tidak terkontaminasi atau mungkin ya daerah-daerah yang airnya memang jernih nah ini memang cocok tapi kalau daerah-daerah yang airnya sangat teruh wah ini agak sulit juga gitu loh penanganannya juga lebih ekstra pastinya nah terus untuk penanganan penyakit nah apabila penanganan penyakit pada tanaman ini ditakutkan nanti akan berdampak juga kepada ikannya gitu loh nah makanya untuk pemilihan pesticida juga lebih hati-hati gitu loh jadi apabila ada serangan penyakit nanti dikasih pesticida atau mungkin nanti dikasihkan treatment secara organik tidak mempengaruhi kepada budidaya ikannya takutnya nanti kan disemprot ikannya mati gitu loh tapi kan ya sia-sia juga nah bagi teman-teman itulah tadi keunggulan dan kerugian dari teknik menanam padi dengan metode minapadi nih brad bagaimana cara melakukan teknik ini nah pertama-tama kita harus membuat polan ikan dengan spesifikasi yang telah kita tentukan terlebih dahulu setelah itu kita dapat menanam benih padi dengan cara biasanya nih brad setelah dua mingguan kita bisa memasukkan ikan ke kolam tersebut nah kita juga dapat memastikan bahwa kesehatan ikan dan tanaman selalu terjaga biasanya petani menggunakan ikan nilang atau lele untuk pertanian minapadi ini nih brad selain itu diperlukan juga untuk pengendalian hama dan penyakit di sektor kolam untuk menjaga kualitas produksi padi dan kesehatan ikannya nih brad wah jadi ini tidak benar-benar murni anti pesticida gitu kan anti kimia sama sekali tapi tidak ini tetap menggunakan tapi yang sekiranya zat kimia atau penanggulangan hama nya itu tidak berdampak kepada yang lainnya gitu loh nah mungkin itulah tadi nih brad penjelasan mengenai teknik menanam padi dengan metode minapadi beserta keunggulan dan kerugiannya nih brad silahkan kalian berpendapat sendiri pertanian minapadi ini memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian di banyak wilayah nih brad namun implementasinya memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus serta pemahaman yang mendalam tentang ekologi dan keseimbangan ekosistem semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman yang ingin mencoba teknik pertanian ini nih brad nah dan pesan Johnny yang paling terakhir nah itu kita jangan lupa juga untuk melihat lingkungan kita nih brad nah kalau lingkungan kita itu banyak sekali kurang aman istilahnya gitu nah nanti juga ikan-ikannya banyak yang dituri gitu loh nah mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini sampai bertemu dengan Johnny di video selanjutnya bagi kalian yang ingin request silahkan tinggalkan di komentar nih brad kurang lebihnya Johnny mohon maaf sampai bertemu di video selanjutnya bye bye